Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Andi Kuru Channel ini akan membahas seputar kisah islami, sejarah, dan kisah inspiratif yang akan dikemas dalam cerita bergambar Di video kali ini mimin akan menyusahkan cerita Nabi Allah Sam'un al-Ghazi alaihi salam Namun sebelum lanjut video mohon batu nyo untuk tekan like, share, dan subscribe channel ini Dukung channel ini untuk update terus tiap minggunya Maturnuon Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama Dalam bahasa Arab disebut dengan Samshun Atau Sam'un dalam bahasa Ibrani disebut dengan Simson Dalam bahasa Tiberias disebut dengan Simson Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson Nama Sam'un sendiri artinya adalah yang berasal dari matahari Sedangkan al-Ghazi artinya berasal dari Ghazi Gaza atau Palestina sekarang Beliau adalah Nabi yang berasal dari Bani Israel yang dihukus oleh Allah di Tanah Romawi Nabi Sam'un al-Ghazi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah SWT Nabi Sam'un alaihi salam adalah seorang palawan berambut panjang Yang memiliki kemujizatan dapat melunakan besi dan dapat merobohkan istana Nabi Sam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal Dan dengan pedang itu ia dapat membunuh ribuan orang kafir Siapapun musuh yang berhadapan dengan beliau pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya Tak hanya itu bahkan ketika ia haus dan lapar dengan perantara pedangnya Allah memberikan makanan dan minuman juga Nabi Sam'un alaihi salam adalah seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum-kaum kafir Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya Setiap kali menghantam kaum kafir dengan pedangnya Terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang sangat banyak dan tak terhitung Dengan hanya bersenjata tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang yang tajam Nabi Sam'un alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un alaihi salam Ditergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir kala itu Yakni Raja Israel Menghadapi kesatian Nabi Sam'un alaihi salam Membuat kaum kafir kewalahan Mereka mencari jalan untuk mengalahkannya Dengan segala kehebatan itu Ia dibenci oleh para musuh terutama dari golongan orang-orang kafir Sehingga akhirnya atas nasihat dari para penasehatnya Diumumkanlah Barang siapa yang dapat menangkap Sam'un al-Ghozi Akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah Akhirnya idilicik pun ditemukan Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang banyak dan berlimpah Kepada istri Nabi Sam'un Dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya Istri Nabi yang seorang kafir ternyata sangat tergiur dengan tawaran itu Mereka kemudian memanfaatkan istri Sam'un untuk ikut membantu melumpuhkan suaminya Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan Sang istri mengiakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Sam'un suaminya sendiri Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Sam'un sewaktu tertidur Untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai Para pembesar-pembesar kafir berkata Kami akan memberi musuh tas tali yang kuat Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tertidur Nanti setelah itu kamilah yang akan bertindak untuk membunuhnya Pada hari pertama istri Sam'un gagal Karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam Lama waktunya itu sehingga membuat istri Sam'un tak kuasa menahankan yang amat sangat Memang Sam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam Dimana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT Keesokan harinya istri Sam'un lapor kepada orang-orang kafir Bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dengan suaminya Mereka tidak mempermasalahkan hal ini Pada hari kedua istri Sam'un berhasil mengikat suaminya Ketika tertidur dengan seutas tali yang kuat Apabila Sam'un terbangun dan ingin beribadah kepada Allah SWT Ia tertekut karena kedua tangan dan kakinya terikat Siapakah yang mengikatku dengan tali ini? Tanya Sam'un kepada istrinya Aku yang mengikat Hanya sekedar menguji sampai sejauh mana kekuatanmu Biar istrinya maka gagalah rencana pembunuhan pada hari kedua Namun setelah itu musuh-musuh kafir datang lagi Dengan membawa rantai Dan istri Sam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya Pada hari ketiga istri Sam'un itu berhasil lagi mengikat suaminya Dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir Wah istriku siapakah yang mengikatku kali ini? Tanya Sam'un dengan nada Agak marah ketika bangun dari aku yang mengikatnya Hanya sekedar untuk mengejimu Jawab istrinya Namun dengan sekali hentakan Sam'un dapat mengajurkan rantai tersebalu Sam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya Agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya Akhirnya Sam'un bercerita juga Jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak wali Allah yang hidup di dunia ini Sam'un berkata Wah istriku aku wali di antara wali kekasih Allah Segala perkara di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku Aku punya rambut panjang ini Ketahui lah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambut ini Jika Sam'un Sam'un memang memiliki rambut yang panjang Dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Sam'un berdiri Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya Akhirnya pada saat Sam'un tertidur Mulailah istrinya mengikat tangan Sam'un dengan empat helai rambut Dan mengikat pula kakinya dengan empat helai rambut milik Sam'un Sementara ia tetap dalam Setelah bangun Sam'un berkata Wahai istriku siapa yang mengikatku itu Aku untuk mengejimu Jawab istrinya yang mulai ketakutan Setelah itu Sam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu Namun dia tidak berdaya untuk memotong Si istri langsung saja memberitahu kepada kaum kafir tentang hal ini Nabi Sam'un AS lalu dibawa ke istana Kehadapan Raja para kafirun Lalu diikatlah pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada hal layak Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan, dan kakinya Tak hanya itu Nabi juga disiksa dengan digutakan kedua matanya Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan Istrinya yang jahat Ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan sedikit-sedikit Begitu hebat siksaan tersebut Membuat Allah SWT lewat randara malaikat Jibril berbicara Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Nabi Sam'un AS Hai Sam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan piang istana Dan akan ku hancurkan mereka dengan kekuatan darimu, Ya Allah Bismillah la hawla wa la quata illa bila doa Nabi Sam'un al-Ghazi dikabilkan oleh Allah SWT Allah SWT memberi kekuatan kepada Sam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya Maka dengan izin Allah SWT, Nabi Sam'un al-Ghazi alaih salam menggoyangkan piang istana tersebut Sam'un hanya bersingkut sedikit saja, putuslah tali rambut itu Bahkan piang itu pun rubuh menimpa rajab bersama seluruh halayah istana Termasuk istri yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksa Piang itu juga roboh dan hancur lebur istana yang dijadikan tempat pembantean itu juga turut hancur Dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati Mereka semua mati tertimpa teruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya Hanya Sam'un sendiri yang selamat Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala yang beliau rasasan Setelah peristiwa itu, Nabi Sam'un al-Ghazi alaih salam bersumpah kepada Allah akan menembus semua dosa-dosanya Dengan berjuang menempas semua kebatilan dan ketukuran selama seribu bulan tanpa henti Nabi Sam'un mengibukkan diri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari dilalui dengan memperbanyak solat malam sedangkan siangnya beliau berkuasa Nabi menjalankan ibadahnya selama seribu bulan hingga ajalnya tiba Mimin sebagai manusia biasa mohon maaf apabila ada tertutur kata atau ilustrasi yang kurang jelas Mimin mohon maaf sebesar-besarnya Jika kalian suka dengan konten seperti ini silahkan tekan like, share untuk kebaikan Dan subscribe channel ini, dukung channel ini untuk bisa update tiap minggunya Dan tinggalkan juga komentar kalian di kolom komentar Demi kebaikan dan kemajuan channel ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir video Hai rukalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh